Almarhum Eril ini kan didoakan banyak sekali, ribuan bahkan mungkin jutaan orang Setiap muslim pasti juga memiliki keinginan itu Rahasianya apa atau mungkin ada gak sih amalan yang bisa membawa kita dalam kondisi seperti itu? Subhanallah pertanyaannya sangat luar biasa Mas Bayu dan Mbak Maria Mudah-mudahan ini suatu kejadian yang sangat bisa membuat motivasi kita Dalam kehidupan Bahwa beliau ini luar biasa Kelihatannya masih muda meninggal di sungai, di luar negeri Orang kadang-kadang ada yang pertamanya melihat kayak negatif sedikit Padahal kalau kita lihat Subhanallah yang mendoakan bukan ribuan, jutaan Tidak cukup begitu tadi Kita melihat mobilnya, lihat orang pada datang bukan dari Bandung, dari Padang Tadi kita lihat ada datang dari ini datang Subhanallah, kok bisa begitu ya? Kita ingat bahwa dunia dan akhirat itu milik Allah Makhluk semuanya adalah milik Allah Tidak mungkin bergerak kecuali dengan izin Allah Hidup Islam datang itu adalah rahmatan lil'alamin Menjadikan rahmat, rahmat itu apa sih? Kasih sayang Jadi Islam itu datang membawa kasih sayang Siapa yang di dalam hatinya ada kasih sayang dengan syarat Iman kepada Allah Jalla jalaluh Iman kepada Allah Itu syarat mutlak Tidak bisa diganggu-gugat Ada kebaikan yang karena Allah Allah sayang, semuanya akan ditundukkan oleh Allah untuk menyayangi beliau Dan perbuatannya beliau itu, saya dengar dari orang tuanya itu mengatakan Bahwa kalau lebaran, beli baju pakaian untuk anak-anak yatim Subhanallah Tidak perlu diupdate di sosmed Salat pakaian gini Terus pakaian, macam-macam dah Ini Subhanallah kasih Kemudian katanya satpam-satpam dari uangnya beliau Mengasih ini kan semuanya Coba kalau seekor anjing anda bisa masuk sorga Apalagi ini bukan lagi sorga Ditundukkan semua makhluknya untuk mencintai beliau Dalam hadis ada dikatakan Allah mengatakan dalam hadis itu sih Kalau seandainya Allah cinta kepada makhluknya Sayang kepada makhluknya Allah perintahkan malaikat Dan dipanggil malaikat Saya cinta kepada pulang Saya sayang kepada pulang Maka fa'ahibbu Maka cintailah Semua malaikat mencintai dia Menyayangi dia Kemudian apa? Malaikat turun ke bumi Mengatakan kepada bumi Manusia yang di bumi ini Bahwa Allah itu mencintai dia Maka orang yang di bumi Dengan sendirinya mencintai dia Nah kita sekarang ini Beratang dari mana mah? Termasuk kemarin kita di Masjid TV One Di sana Subhanallah Kita sholat jumat, khutbah Kemudian saya tergerak hatinya Ayo kita sholat gaib Habis sholat, sholat gaib Tidak ada yang nyuruh Tidak ada ini, tidak kena Siapa yang menggerakkan ini? Tidak ada lain kecuali Allah Jalla jalaluh Ditambah lagi Luar biasa Ayah ibunya sayang Luar biasa Ridho Ketika wafat Untung Kalau ibunya mesti ada Ayahnya mesti ada Ridho Kalau sudah ibu dan ayah ridho Kata Rasulullah Jaminannya pasti Pasti Allah ridho 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 Kalau sudah ibu ayahnya Ridho Allah ridho Apa sih yang tidak diberi oleh Allah Nah inilah Inilah pelajaran penting untuk kita Bahwa jangan meremehkan orang Yang dengan syarat Dia imannya kokoh Iman yang mesti ada Maksiat yang namanya manusia Itu pasti ada berbuat salah Tetapi yang penting Dia mau berbuat baik Apapun yang dia bisa berbuat baik Buatlah Dengan syarat Yaitu Karena Allah Jalla jalla Ini Karena kita suatu saat Kita tidak tahu Dimana kita akan meninggal Beliau Lahir di Amerika Ya Meninggal di Swiss Subhanallah Bangsa Indonesia Anaknya gubernur Tetapi subhanallah Itulah Kita disuruh sama Rasulullah Apa Kalau orangnya Cerdas Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Man akhir sunnah Siapa orang yang paling cerdas Di antara kamu Rasulullah menjawab Aksaruhum lilmauti zikra Wa ahsanuhum lahus Ti'adada Orang yang paling banyak Ingat Kematian Kita tidak tahu Kita tidak tahu Yang namanya mati Kapan Dimana Umur berapa Coba Ibu ayahnya Ananda Eril Kalau ditanya Dulu pengen nanti Sebagai penerus Dulu ditimang Dulu disusuin Dulu disekolain Dulu diantar Dulu duduk Ternyata Sekarang yang memandikan Ayahnya Yang menyolati Ayahnya Coba bayangkan Dulu dibikirkan Nanti ini yang menyolati Saya Kalau bisa Yang memandikan Saya Anak saya Tapi ini terbalik Subhanallah Sampai ayahnya Dibikin lembut Bolak balik Ke Swiss Dua kali Dalam waktu yang singkat Demi untuk Anaknya Allah Ini ridonya Ibunya Kata-katanya Luar biasa Anaknya Wahai anakku Aku serahkan Kepada Allah Sudah Allah Niscaya Lebih sayang Daripada Aku dan Ayahmu Itu nanti Kalau ridonya Orang tua Itu ridonya Allah Doanya Luar biasa Jadi melihat Bagaimana Berpulangnya Kang Erli Ini betul-betul Kita sedih Bisa gak Nanti kita Injau